Merasa peristiwa tragis terjadi di pengalongan Jawa Tengah. Seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri menggunakan arit. Iya, iranisnya aksi pelaku ini terjadi lantaran ia mendapatkan bisikan gaib untuk menghabisi sang ibu. Warga kelurahan Soko Duet, pengalongan Jawa Tengah, Rabu Siang dihebohkan dengan pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dalam rumah dengan luka robek di bagian lehernya. Peristiwa pembunuhan terjadi saat rumah dalam kondisi sepi. Pelaku yang dikenal pendiam dan memiliki latar belakang gangguan kejiwaan tiba-tiba menyerang ibunya menggunakan arit hingga tewas. Pelaku kemudian menyembunyikan mayat ibunya di kamar mandi dan baru diketahui oleh kakak pelaku saat pulang ke rumah. Orang gila itu enggak, ya biasa-biasa, setres. Setres ya, ngamuk sering ngamuk? Enggak ada, cuman ke JNP hari ini itu seperti ini. Tidak nyangka itu anak bakal sampai berbuat hidup itu tidak ada. Waktu-waktu anak tersebut pernah jadi mengalami gangguan jiwa dan dia pernah dimasukkan ke RSB. Rumah sakit juga sampai sekarang ini yang bersebutkan sudah bisa ditamankan dan kita lakukan untuk penyedikan. Meski sempat kabur usai membunuh ibunya, pelaku yang masih berusia 18 tahun akhirnya ditangkap. Pelaku kini diamankan di Mapolres, Pekalongan, dan akan menjalani tes kejiwaan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Amat Ujir Roban untuk CSI RTV.